Intro Dalam pengaplikasiannya, kita seringkali membutuhkan role model yang dapat memberikan contoh, memiliki reputasi yang baik dalam mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak. Kali ini, kami memilih Profesor Mokhtar Kusumat Maja sebagai role model. Profesor Mokhtar Kusumat Maja lahir pada tanggal 17 Februari 1929. Dari pasangan Bapak Raden Taslim Kusumat Maja dan Ibu Sulmini. Pendidikan sarjana beliau didapatkan pada tahun 1955 di Universitas Indonesia dengan spesialisasi hukum internasional. Gelar master beliau didapatkan setahun setelahnya di Yale Law School Amerika Serikat. Kemudian beliau berhasil mendapatkan gelar dokter pertamanya di Universitas Pajajaran pada tahun 1962 dan gelar dokter keduanya pada tahun 1966 di University of Chicago dan Harvard University. Profesor Mokhtar Kusumat Maja memulai karirnya pada usia 29 tahun. Beliau memiliki banyak sekali prestasi, salah satunya menjadi ketua delegasi Indonesia pada perundingan UNCLOS di tahun 1970-an hingga 1980-an. Beliau juga merupakan Menteri Luar Negeri pada tahun 1973 hingga 1988. Beliau merupakan Bapak Hukum Internasional Indonesia dan juga merupakan pionir dari wawasan Nusantara dan Deklarasi Juanda. Beliau juga merupakan inisiator dari perdamaian di Asia Tenggara khususnya pada konflik Kambung. Profesor Mokhtar Kusumat Maja dapat dikatakan sebagai sosok panutan yang cocok menggambarkan nilai berorientasi pelayanan. Beliau melayani bangsa Indonesia dengan sepenuh hati melalui jalur diplomasi dan pendidikan. Selama menjadi diplomat, beliau terkenal sebagai diplomat ulung, solutif dan dapat diandalkan yang tidak henti-hentinya memperjuangkan kedaulatan wilayah Indonesia hingga diakui dunia internasional. Sebagai akademisi, beliau berkontribusi sebagai pendidik dan ilmuwan khususnya di bidang hukum. Bapak Mokhtar Kusumat Maja pernah mengungkap sebuah slogan, Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Dan slogan beliau ini ternyata sejalan loh dengan prinsip akuntabel yang beliau jalankan. Nah, tahukah teman-teman bahwa Mokhtar Kusumat Maja adalah penggagas wawasan Nusantara dan di dalam mewujudkan gagasan tersebut, itu bukan perkara mudah karena berkaitan dengan sumber daya alam serta nilai dolar yang tak terhingga. Walaupun demikian, dalam menjalankan tugasnya, beliau sama sekali tidak terpengaruh oleh godaan materi. Justru, karena diplomasi yang berintegritas tinggi dan kejujuran yang dipegangnya secara penuh, beliau dianugerahi penghargaan keunggulan dalam diplomasi. Kompeten Pertama, almarhum giat meningkatkan kompetensi dirinya. Hal ini terlihat dari riwayat pendidikan almarhum dari S1 sampai S3 di kampus-kampus ternama, termasuk di Harvard University. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketika dibawah wawancara oleh wartawan, almarhum tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi bahkan membagikan ilmunya seperti kuliah umum. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Salah satu kontribusi terbesar almarhum adalah deklarasi Juanda, yang sampai S3 pun masih menjadi landasan kewilayahan Indonesia. Pak Mukhtar selalu memperhatikan tukung nilai-nilai harmonis. Ini terjemin dari pernyataan Prof. Hasim Jalal, mempunyatakan bahwa Pak Mukhtar selalu memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak buahnya. Tidak hanya dari sektor akademis, tapi juga dari personal. Ini terjemin dari ketika Pak Hasim Jalal dengan Pak Mukhtar mengandiri Konvensi Hukum Laut. Pak Mukhtar menawarkan untuk memberikan pinjaman kepada rekan-rekan yang membutuhkannya. Prof. Dr. Mukhtar adalah sosok yang patut diteladani karena beliau telah berjuang selama 25 tahun melalui jalan diplomasi sampai pada akhirnya konsep wawasan Nusantara yang beliau cetuskan diakui sebagai konstitusi internasional di tingkat PBB. Dari perjuangan beliau tersebut, nilai loyal sangat tercermin karena beliau bukan hanya menjaga nama baik negara tetapi mengharumkan nama Indonesia di mata internasional. Adaptif. Saya melihat sosok Prof. Mukhtar Kusumat Maja memiliki beberapa sikap pribadi yang adaptif. Tiga diantaranya yaitu mau membuka pikiran, selalu berpikir ke depan, dan tidak mudah mengeluh. Ketiga hal ini ditunjukkan oleh beliau dalam proses pengajuan gagasan Archipelagic State ketika menjadi delegasi Indonesia dalam Konvensi Hukum Laut. Ketika mengujukan sebuah gagasan baru, tentu mendapat banyak pertentangan. Namun dengan kegigihan beliau dalam berdiplomasi, akhirnya gagasan tersebut disetujui dan disepakati untuk dimasukkan ke dalam UNPOS. Prof. Mukhtar Kusumat Maja mengajarkan kita nilai dasar berakhlak. Salah satunya K yang terakhir, yakni kolaboratif. Beliau mengajarkan kita cara berkolaborasi dengan baik dan cara berkolaborasi dengan jangka panjang. Beliau mengajarkan kita untuk selalu bertanya, berkomunikasi, dan memastikan setiap informasi yang kita terima merupakan informasi yang dibutuhkan dari suatu kolaborasi yang ingin mencapai tujuan bersama. Dari sini kami belajar bahwa Prof. Mukhtar Kusumat Maja merupakan tidak hanya seorang pencetus daripada sebuah konsep yang baru, tapi juga merupakan seorang penggerak dari konsep yang sudah ada. Sehingga beliau menghasilkan kolaborasi, tiada henti, secara jangka panjang. Begitulah penjelasan mengenai figur Prof. Mukhtar Kusumat Maja, serta teladan yang dapat kita ambil dalam pengaktualisasian nilai-nilai berakhlak. Semoga kita semua dapat meneruskan perjalanan beliau. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.